dikirim ya ngereko-ngereko makasih thank you semoga bantuan bantuan ini oke selamat malam dari ICSI kami dari ICSI mengucapkan terima kasih banyak sudah dalam untuk berhubung dalam diskusi kita mau berani yang di basisnya setelah conference ya jadi sebelumnya mungkin ada yang mau join atau sebagian partisipan disini sudah jadi kita mau cerita dulu kalau sebelum ini kita merangkap dari Start Pro Indonesia dari grup yang kita juga bersama-sama berkumpul dari akun The Civilist jadi terima kasih banyak sudah bersedia untuk mengubahkan kita akan mencoba untuk mengembangkan kembali lebih luas dari awalnya yang diskusi ikut tersebut akhirnya terbatas tentang Start Pro tapi makin jauh lagi kita lebih ke aspek ke teknologi pilihan dikarenakan antusiasme teman-teman sekalian itu sangat besar dan sangat banyak sekali memberikan masukan oleh karena itu hal tersebut yang mendasari kami untuk pada akhirnya Indonesia ini sempat waktu itu sebelum kita melakukan setelah apa ya telah tahu sebelum saya agak kurang ingat mudahnya kayaknya sempat saya sih setelah first conference menuju ke conference pendidikan ini ada pemilihan polling terkait dengan nama ada beberapa nama yang disematkan waktu itu dan salah satunya pilihannya ada di ICCI selamat bergabung Bapak Ibu sekalian saya agar dari tim ICCI dibantu dengan banyak sekali tim admin nanti akan kita menawarkan satu persatu itu juga ya sudah kita masukkan ke dalam presentasi malam ini oke dari cuara ini agak misalkan selamat menikmati oke halo sekarang suaranya deh agak jelas atau tetap atau masih disini ya Bapak Bapak mohon feedbacknya oke 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 Pak Bizar terima kasih banyak Pak hajir oke 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 betul oke makasih banyak Pak hajir tadi udah diingatkan saya berumat saya berumat ternyata ternyata teman saya yang di depan saya lagi kita lanjutkan lagi ya kita lanjutkan tadi yang sempat terpotong dan sempat terdistraksi oke oke jadi second conference ini tetap basisnya kita bakal tetap lakukan diskusi sama seperti yang kemarin namun yang membedakan diskusi sebelumnya dengan first conference dan second conference ini kita akan lebih mengkerucut Bapak Ibu sekalian jadi yang sebelumnya kita masih menampung semua inspirasi kemarin kami di tim admin yang terbentuk dari sebagian kecil grup 1 Indonesia yang kita mulai migrasi nanti jadi teman-teman sekalian Bapak Ibu sekalian yang memiliki rekan-rekan punya basis ilmu ke teknik sipilan silahkan sekali kita sangat amat terlupa untuk teman-teman masih bergabung jadi karena teman-teman yang di grup 1 Indonesia juga akan pelan-pelan kami ajak migrasi ke ICC sehingga nanti pembahasan kita tidak hanya sebatas Startpro seperti yang kemarin kalau nggak salah Pak Tergu atau Pak Omar yang sempat ini kalau nggak ada masalah mau tanya soal Startpro mau tanya soal step-step dan jenisnya dan selain teman-teman di dalam sana ada yang mengkontrol dan mampu untuk membantu saran tidak ada masalah karena di ICC yang hal yang ingin kita capai adalah dari teman-teman senior itu nggak ragu untuk memberikan saran dan masukan terus kemudian juga dari senior juga kalau memang sebelumnya masih belum sempat menyelesaikan permasalahan tersebut ada ada yang lain dari senior lain yang tidak pun juga saling mengingatkan begitu juga teman-teman yang yang masih junior mungkin yang keumuran saya dan teman-teman yang lain itu juga tidak segan untuk bertanya tidak sungkan tidak sungkan untuk mengajukan pertanyaan jadi disini nanti komunitasnya kita lebih terbuka berharapan besar kami demikian Bapak-Ibu sekalian karena kekurangnya kita semua masih ingin mendapatkan wadah dimana kita dapat tempat diskusi yang baik terus kemudian lingkungan yang mendukung serta nanti ada kode etik kode etik juga yang saat tadi sempat kita bahas di lopatmen sebelum melakukan akhir konferensi ini nanti gitu mungkin muka timahnya sebatas itu saja kita bisa mulai masuk kali ya Mas maafannya boleh Oke Oke jadi outline kita malam ini mungkin semoga ini tidak tidak ada molar ya waktunya karena kalau kita di WIB kita di WIB sekarang masih pukul 20.30 lah 23.20.25 sedangkan setelah service conference kemarin itu teman-teman kita tidak tahu kalau sangat menyebar ternyata ada yang di timur ada yang di barat ada yang di tengah gitu ternyata part of ICC ini teman-teman bampernya banyak sekali yang yang tidak di Jawa ya gitu jadi itu which is good buat kita karena apa ya ya memang itu tujuan kami juga mengumpulkan teman-teman sekalian dan memang menjadikan ruang diskusi ini seterbuka mungkin dan tidak ada apa ya sungkan satu sama lain ya untuk melakukan diskusi gitu karena balik lagi ICCI adalah tempat semua teman-teman sekalian untuk melakukan diskusi ICCI adalah tempat dan wadah untuk teman-teman sejauh tidak banget jadi outline kita malam ini adalah what is ICCI nomor satu apa sih ICCI jadi sempat tadi sebelumnya kita selinggung di situ apa nanti akan detailnya kita bahas di slide selanjutnya nomor dua outline kita adalah vision and mission of ICCI tim admin kemudian outline kita yang ketiga adalah ICCI program kita punya beberapa program pada akhirnya yang nanti akan kita coba keluarkan ke teman-teman dan Bapak Ibu sekalian ada flagship program ada regular program kita ada beberapa program nanti dan tidak menurut kemungkinan kita juga punya upcoming program Bapak Ibu sekalian kemudian nomor empat adalah formation of the general chair election team dan ICCI chairperson selection teknik jadi poin nomor empat ini adalah kita akan melakukan pembentukan malam ini kita membutuhkan sangat banyak saran dari Bapak Ibu sekalian jadi besar harapan partisipan yang bergabung disini nantinya kita dapat buka suara juga ya buka suara juga kita juga sangat terbuka untuk melakukan pembentukan panitia bukan panitia untuk pemilihan ketua umum jadi kita bentuk dulu nih panitia untuk pemilihan ketua umum ini ada clear focus dan tidak menurut kemungkinan juga teman-teman yang atau Bapak Ibu sekalian yang nantinya ingin mengajukan diri sebagai calon ketua umum jadi kita sangat terbuka tapi kita saat ini prioritasnya adalah melakukan pembentukan untuk tim pemilunya dulu nih pemilunya dulu timnya dibentuk jadi nanti kita ada beberapa kandidat dan nantinya dari kandidat tersebut kalau misalnya punya program kerja nanti kita akan siapkan teknisnya bagaimana malam ini besar harapan kita dapat masukan banyak dari teman-teman partisipan yang join di second conference kali ini jadi hotline keempat kurang lebih overview-nya seperti itu kita masuk ke poin kelima ICCE admin jadi kemarin kita melakukan pembentukan administrasi sementara jadi ada beberapa sebagian kecil dari first conference kemarin yang pada akhirnya terbuka untuk membantu tapi nanti kita juga tidak menutup kemungkinan kita sangat terbuka untuk teman-teman yang kemarin belum sempat bergabung untuk terbuka membantu kami nanti kita akan berikan kita akan berikan ruang untuk itu bapak ibu sekalian sekarang kurang lebih yang join ada berapa nih oh mantep dari 32 dari 210 ya kayak dikabarin aja teman-temannya atau rakan-rakannya bapak ibu sekalian kalau misalnya nanti tiba-tiba sudah lebih luang dari mungkin jam 8 ada yang masih di jalan jam 8 ada yang masih di luar kalau misalnya salat 9 dan mau lakukan diskusi bersama kita sangat terbuka jadi monggo aja waktu ngitung nggak usah nunggu meskipun nanti ini kita juga bakal arahkan ke Youtube kalau misalnya teman-teman untuk yang belum bisa join hari ini berhalangan tiba-tiba ada perluan mendesak gitu masih bisa untuk lihat hasil diskusinya malam ini di Youtube nanti kita akan bantu dari tim admin melakukan upload ke Youtube hasil diskusi malam ini oke jadi nomor 5 itu tadi kita masuk ke outline nomor 6 nomor 6 adalah ICCI social media jadi ada beberapa social media ada beberapa nah terkait dengan ICCI program tadi kita ada lebih ini Bapak ibu sekalian jadi dari ICCI sejauh ini kita berafiliasi ya berafiliasi dengan beberapa baik Youtube social media ya ada Youtube kita ada Instagram nanti teman-teman yang belum sempat untuk melakukan follow atau belum mengikuti nanti mungkin bisa dibantu ya bisa dibantu ya Mas Hacul Mas Novan nanti linknya silahkan di-share tapi overviewnya nanti kita akan show di presentasi malam ini itu poin ke-6 sekilas outline dari poin 1 sampai poin 6 sejauh ini well kita lanjut ke oke kita lanjut ke ICCI overviewnya sedikit dari ICCI yang tadi sempat kita bahas ICCI Indonesian Community of Civil Engineers oke kemudian a community that is a forum for civil engineers prokot Indonesia to learn work and share in order to advance international civil engineers oke jadi penggalan ini kita ambil dari first conference kemarin banyak sekali masukan jadi kita simpulkan dari first conference kemarin teman-teman butuh pada butuh forum yang mesisnya adalah ketenisipilan jadi seluruh Indonesia untuk bareng-bareng belajar bareng-bareng kalau bisa nanti pada akhirnya long termnya bekerja bersama dan tetap selalu bebagi apapun itu yang mungkin terus kemudian tujuan akhirnya nanti teman-teman dari yang local engineer bisa memiliki peran setara seperti civil and dan lain yang lakunya sudah internasional jadi kemarin kayaknya sempat saya disinggung sama Pak Sokeh malam ini Pak Sokeh join ya beliau kayaknya nggak join ya oke deh kita lanjut boleh lanjut Mas Sopan oke oke masuk ke visi-visi ICCE ICCE efficient fostering ICCE members who are aware of their dharma bakti in the application of science technology and active role in society oke jadi ICCE punya visi Bapak Ibu sekalian visi yang kami bodoh sebelumnya adalah pembinaan ke member ICCE jadi nanti teman-teman yang masuk ke member ICCE jadi yang sudah sudah melakukan pendaftaran melalui link yang disebar dengan disebar sama tim admin kita itu besar harapan aware ke dharma bakti untuk melakukan aplikasi keilmuan keilmuan teknologi serta aktif di peran kemasyarakatan jadi visi ICCE demikian Bapak Ibu kemudian kita masuk ke misi oke jadi kita punya empat poin kita punya empat poin untuk misi nomor satu nomor satu nomor satu posturing a system like that come to achieve a person who devoted to the society poin pertama mengambarkan visi jadi pembinaan civil engineer untuk bisa aktif ya aktif di rolenya masing-masing dan punya usaha untuk nimbrung di masyarakatnya kayak gitu jadi ke poin pertama poin kedua develop continuously kreatif and specific potensial jadi teman-teman yang ada di ICCE nanti akan besar harapan bisa tetap melakukan aksi kreatif terus kemudian di bidang keilmuan di teknik sikil tetap dilakukan tadi sempat kita godok di di ini ya di tim admin adalah nanti nanti kita juga merampokan jadi ICCE ini nanti ada beberapa divisi yang besar harapan nanti diisi juga sama teman-teman sekalian jadi bener apa kata Pak Tri tadi yang sebelum kita mulai Pak Tri Setyono sempat ngingetin ini ICCE itu dari kita juga untuk kita juga jadi besar harapan kita sangat terbuka untuk teman-teman yang nantinya mau mengisi role-role tersebut gitu jadi developmentally kreatifly dan scientific potential jadi ini arahnya lebih ketelitbang sih kayaknya kita tadi sempat diskusi begitu ya jadi teman-teman yang punya keilmuan besar harapan tetap berkesinampungan tetap melakukan aksi kreatif dan tetap kalau punya penelitian dan apa ya ya scientific yang hubungannya sama chief engineer itu tetap diharapkan yang menjadi member ICCE tetap tetap continue ya tetap tetap terus menerus di update dan tetap di share balik lagi ke ke ICCE definition yang sebelumnya kita masuk ke ICCE mission yang ketiga pioneering the development of science technology for the benefit of the future oke poin ketiga sebenarnya satu sampai tiga poin itu adalah jabaran dari visi kita dan jadi pioneer nih untuk pengembangan keilmuan dan teknologi demi keberuntungan masa depan masyarakat gitu umat manusia jadi poin ketiga itu jadi ICCE diharapkan nanti itu menjadi pioneer untuk pengembangan ilmuwan dan teknologi especially di civil engineer kemudian yang berguna ya yang berguna untuk keberlangsungan hidup manusia kelanjut ke misi keempat adalah be active and involve and import to solve social and national problem in civil engineering jadi besar harapan nanti semua tidak hanya teman-teman yang di admin semua yang ada di sini itu menjadi bagian dari ICCE kita memiliki harapan besar yang menjadi member itu aktif mengembangkan dan mengusahakan ada apa ya ada usaha untuk menyelesaikan permasalahan sosial tapi dalam dalam yang masih ke teknik sipilan jadi ada contoh nih tadi kalau misalnya kita coba diskusikan di internal adalah misal ada kejadian yang paling baru apa ya Cianjur ya Cianjur kemarin sempat lupa jadi nanti besar harapan teman-teman di ICCE juga dapat berkontribusi tidak hanya dari segi sosial tapi dari keilmuan misal teman-teman punya ide untuk bantu perencanaan kali ya perencanaan teman-teman nanti bantu kalau misalnya agar tidak terjadi kejadian kedua kali konstruksi rumah sederhana ya bagaimana tapi teman-teman nanti bisa bisa berkontribusi langsung untuk di level perencanaannya tidak hanya sebatas kita cari jadi besar harapan dari teman-teman sekalian yang punya kita neksipilan tergeraklah hatinya untuk ikut berkontribusi dari permasalahan tersebut dan itu nanti akan tetap kita diskusikan bersama dari wadah ini enggak enggak terpisah sendiri-sendiri enggak jalan sendiri-sendiri jadi apapun nanti saran dari Bapak Ibu sekalian berdasarkan dari empat poin yang menjadi misi kami kami masih kita bersama ini nanti kita sangat terbuka jadi teman-teman atau Bapak Ibu nanti jika ada jika ada jika ada masukan jika ada masukan boleh banget untuk open mic boleh banget untuk open mic boleh banget melakukan diskusi dan teman-teman lain jika ada tanggapan silahkan saja untuk menanggapi kita sangat terbuka malam ini kita balik lagi tidak berbeda konsepnya sama seperti first conference kita tetap terbuka untuk melakukan diskusi gitu jadi boleh next dulu mas ngolong oke jadi tadi tempat kita singgung visi dan misi ICCI next kita ke saat selanjutnya yaitu ICCI program seperti yang sempat saya singgung di depan ICCI program ini kita punya dua lah dua sebetulnya yang kita sudah mulai paralel untuk siapkan yang pertama kita ada flagship program ini juga dua program ini muncul dari first conference Bapak Bapak sekalian Bapak Ibu sekalian ini muncul dari first conference kemarin ada banyak sekali yang mengharapkan kita ada pertemuan rutin kalau saya nggak salah ingat itu satu bulan dua kali untuk tanggalnya masih tentatif tanggalnya masih tentatif kita nanti kesepakati bersama bisa nyatapan kita akan melakukan workshop discussion gitu jadi workshop discussion ini itu nanti bertema Bapak Ibu punya topik punya ya karena memang discussion kita punya topik yang akan dilempar meskipun ada tetap satu talent yang memaparkan itu diskusi itu misal nanti di workshop discussion pertama akan bahas testing ke Pell Foundation nanti dari teman-teman SCCI sangat boleh untuk melakukan diskusi lebih lanjut bareng di di malam itu di ruang diskusi itu sangat boleh untuk melakukan diskusi asal kemarin sempat Pak Tri Setiwan itu ingetin selaku awal pembentuk dari SGI Group kita semua tahu civil engineer punya apa ya punya sense masing-masing punya argumen masing-masing yang pasti diskusi itu akan sangat terbuka dan pesan dari Pak Tri adalah untuk tidak tidak berantam ya gitu jadi ya kondusif kita semua punya etika yang baik jadi besar harapan nanti diskusi tersebut bisa berjalan dan tidak tidak ribut-ribut gitu masing-masing punya masing-masing engineer punya argumentasinya masing-masing dan hal tersebut patut dihargai kemudian nomor dua itu flagship program kita adalah di ICCI dari mentoring nah karena melihat dari antusiasme ICCI yang kemarin dari berawal dari terus kita mulai pelan-pelan gerasi ke ICCI ternyata member kita tuh setelah kita lihat dari datanya data yang pendaftar ya data pendaftar member tuh dari semua lapisan enggak cuman dari kayak Pak Sokeh tuh yang udah sendor banget terus kemudian dia juga ternyata ada sendor-sendor yang lain ada juga yang masih levelnya intermediate ya kayak Pak Omar kayak Pak Tri itu masih di 30 tahun 40 tahun tapi enggak enggak sedikit juga enggak sedikit juga yang lapornya masih di 20 sampai 30 tahun atau bahkan masih teman-teman kemarin kayaknya ada yang masih belum lulus ya atau tugas akhir atau gimana kita enggak menutup kemungkinan tersebut kemarin kita diskusi sama Mas Tri Adhita Nugraha beliau ada career mentoring untuk FGD FGD buat sebelum teman-teman sebelum lulus dan first graduate buat lebih tahun lebih melek punya skill dimana civil engineer kan luas sekali ya ada yang teman-teman di transportasi ada teman-teman yang di management ada teman-teman yang di structure ada yang di teknikal nah ngeruncingin itu dan memilih memilih perusahaan serta karir yang tepat baiknya seperti apa itu nanti kita punya flagship program itu yang isi juga kebetulan Mas Tri tapi kita tidak membutuhkan kemungkinan nanti kita akan godok lebih lebih dalam lagi apakah pastri saja atau apakah ada dalam lain yang isi flagship program kita di ICCC motorik tersebut kemudian ada regular program jadi selain flagship program kita lagi ke ICCC sejauh ini yang kamu udah aktif adalah yang kita holding education on content kemudian ada di Instagram Sikilan Shab terus kemudian Twitternya dari Tia Dita Nubraha dari Mas Tri terus kemudian yang ini yang udah sangat lama dan kebanyakan teman-teman tahu tulisannya cukup rapi cukup enak dibaca cukup memahankan adalah di punya Pak Iwal di DDSIP jadi ada beberapa edusional content itu tergabung di ICCC regular program nah poin kedua kita punya learning assistant by YouTube The Seafillers seperti yang teman-teman sudah tahu dan ini adalah background kita berkumpul bersama sebelum masuk ke ICCC sebelumnya di SGI terima kasih banyak Pak Tris Liano kita tergabung di sini jadi itu tetap berjalan dan kita akan persiapkan lebih matang lagi dan semoga konten selanjutnya ini kita juga bisa lebih lebih bagus lagi untuk learning asisten di YouTube The Seafillers tapi tidak menurut kemungkinan teman-teman kalau misalnya ada yang memiliki potensi untuk membantu kita sangat terbuka nanti kalau misalnya sungkan-sungkan ngomong lewat grup kita sangat terbuka monggo di personal chat saja gitu dan atau mungkin yang mau yang mau ngobrol di sini boleh yang mau langsung diskusi di sini boleh yang ketiga kita ada upcoming ICCC program upcoming ICCC program ini ini kayaknya long term long term setelah nanti ICCC workshop discussion sudah sudah tersedia dan ICCC career monitoring juga sudah running gitu karena jujur kita juga saat ini adminnya masih terbatas oleh karena itu kita sangat terbuka sama teman-teman yang nantinya tergerak ya tergerak untuk membantu karena balik lagi ICCC ini dari teman-teman semua dan untuk teman-teman semua atau mungkin upcoming ICCC program ini teman-teman juga ada yang berkenal untuk oh oke saya kayaknya minat nih dan punya potensi untuk bantu ini kita sangat terbuka nanti silahkan chat aja di admin gitu satu kita punya podcast nih podcast jadi long term kita akan kita akan punya podcast podcast jadi podcast ini talentnya siapa yang akan diundang banyak sekali kemarin masukkan jadi pas of course itu juga sempat ngomong di first conference ada nih teman ada nih teman yang dulunya apa terus sekarang jadi apa mungkin historikanya kita bisa gali kita bisa belajar bareng kita bisa look up to bareng beliau bagaimana untuk memiliki tarif terus kemudian bagaimana mempertahankan edika kerja yang basisnya tensipil ya semoga teman-teman juga selain saya bisa mengambil ilmu dari beliau gitu jadi podcast itu nantinya arahnya kesana yang historikalnya juga bisa kita pelajari bersama nomor dua tapi kami SCC program ada ICC ini tadi kami diskusikan bersama jadi member-member yang ada di ICC nanti kita akan bersama-sama bareng untuk mulai balik lagi kalau mau minimal minimal jadi speaker buat cerita aja dulu overview aja dulu gimana sih teman-teman tetap mempertahankan as a civil engineer karena banyak sekali ya yang kita tahu setelah lulus as a civil engineer tidak melanjutkan tapi teman-teman yang bisa bertahan sampai di detik ini tetap mempertahankan di di apa ya di jalur ini buat kita kita apresiasi besar untuk teman-teman jadi alangkah jauh lebih baik yaitu teman-teman yang sudah sudah nyemplung dulu nih di dunia kerja memiliki hati yang lapang untuk mampu menceritakan minimal balik lagi ke apa materi masing-masing gitu ke adek-adeknya jadi ceritalah cerita kita balik lagi ke kampus cuman nggak perlu yang heboh-heboh nanti ACCI juga bakal bantu untuk kalau misalnya butuh bantuan branding dan segala macem kita akan bersama-sama bareng bantu untuk alumni tersebut balik lagi ke kampusnya buat cerita buat share pengalaman kerja terus kemudian sangat bagus lagi kalau misalnya nanti jadi dari teman-teman teman-teman ada tingkatnya itu tadi bisa di rekrut bergabung ya untuk regenerasi dan masuk ke flagship program kita like di workshop dikasih ataupun ok jadi ICCE program kurang lebih itu kita masuk ke ICCE flagship program ok jadi yang tadi akan dijabarkan lebih lanjut ICCE workshop discussion webinar event and discussion session with expert speaker with interesting topic by ICCE workshop discussion committee jadi dari dari admin dari tim komite ini nanti akan persiapkan lebih lanjut Bapak Ibu sekalian persiapkan lebih lanjut ada apa sih di workshop application sama-sama saya raportan sebelumnya kita siapa siapa talentnya apa topik bahasanya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk konsisten melakukan ini setelah ini setelah di second conference ini kita akan semaksimal mungkin mempersiapkan untuk satu bulan dua kali gitu jadi selain untuk wadah kita diskusi semoga komitmen dan konsisten kita ini bisa menjadi salah satu pintu selaturahmi itu besar harapan dari kami seperti itu Bapak Ibu jadi kita tetap keep in touch kita akan adakan satu bulan dua kali dan itu ICCI flagship program kita di workshop discussion selanjutnya ICCA program selanjutnya ya yang tadi ICCA Carrier Mentoring Carrier Direction Class for Fresh Private and Civil Engineering to more understanding the working world of Civil Engineering which are mentored from ICCA Carrier Mentoring committee from various from various ok ok sorry semoga ok 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 kita lanjut apa tadi oh ya Carrier Mentoring Carrier Mentoring ini iya yang tadi Carrier Mentoring itu dan teman-teman yang belum lulus boleh ikut jadi kita kasih apa ya kita kasih overview lah terus dari itu program begini Mas Tri yang awalnya memang diperuntukkan untuk mentoring jadi teman-teman tahu nih mengkerucutkan dan apa ya meruncingkan skill-nya tuh mau kemana gitu nggak harus semua masuk ke struktur nggak harus jadi apapun itu background-nya apapun itu skill yang dia punya bantu coba arahkan mana sih gimana sih eh minatnya minatin bakatnya kemana jadi ACJ Carrier Mentoring arahnya akan ke situ Bapak Ibu sekalian kita akan bantu teman-teman yang sebelumnya nggak ada pandangan nih habis lulus mau kemana nih taruh kita kasih pandangan lah kita kasih pandangan kalau misalnya di Jalur Selesa Engineer tuh itu di semua background ya various background itu semua lini semua lini background-nya ada jadi mau itu management mau itu transportasi mau itu structure mau itu teknikal itu tetap kita akan kasih pandangan begitu boleh next ICC regular program oke setelah tadi pembaharan dari ICC flagship program masuk ke regular program oke educational content educational content ada instagram civil and support oke civil and help bit of normative learning branding by simplifying civil engineering science has no joint and become part of ICC ready to provide civil engineering educational content together with ICC headquarter oke jadi sebelumnya kita perkenalkan dulu ICC headquarter kita sudah aktif di instagram itu satu minggu kalau nggak salah satu minggu atau sekitar satu ke dua minggu kita ada ICC headquarter di instagram karena mau bapak ibu sekalian silahkan di 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 follow ya di follow kemungkinan besar nanti info kelas mentoring info apa ya flexi program tadi ya workshop discussion dan mentoring selain dari grup yang biasa kita main grup ya ICC main grup kita juga bakal aktif nanti share info tersebut melalui instagram ICC headquarter kayak gitu jadi ada beberapa dari holding ICC headquarter itu tadi yang sebelumnya sempat kita singgung ada pertama ini ada si yang aktif juga ngasih informasi learning silahkan di follow bapak ibu sekalian itu kita udah sekitar setahun kali ya tahun dua tahun ya tahun dua tahun lah gitu sekarang kita under holding of ICC headquarter next mas next boleh oke thank you ICC regular programs oke ah ini learning assistant YouTube desivillers punya Patrice Tiono nih yang kita semua udah tau semua kita semua disini ada karena ini gitu agak diketin oke desivillers who are active and providing civil engineering learning material YouTube video helps no join ICC program teman-teman yang belum follow sorry belum subscribe ya subscribe YouTube silahkan subscribe tapi kayaknya semua harusnya udah ya karena kita semua ada disini karena YouTube nya desivillers gitu silahkan lanjut kita biar nggak molor-molor oke oh ya structural organization agak pecah ya oke structural organization ini kita yang kita gambarkan sekarang ada di Dewan Penasihat di atas advisory council terus kemudian ketua umum nanti yang nanti yang kita bakal persiapkan bersama-sama general chairman terus kemudian sekretaris umum general secretary di bawahnya ada di daerah hal umum general agak ngeblur ya itu deh nanti kita coba share ya apa yang kita presentasin terus biro media dan publikasi ada kemudian publication kemudian ada koordinator percanaan strategi strategi planning and coordinator koordinator riset dan akademi riset dan akademi koordinator ada divisi koordinator management dan bisnis bisnis management koordinator terus kemudian koordinator masyarakat sosial jadi nanti teman-teman sangat boleh untuk untuk bantu tetapi alangkah jauh lebih baiknya kita fokus ke pembentukan pemilihan ketua umum dulu sehingga nanti program kerjaan dari ketua umum yang yang terpilih bisa apa ya bisa ngeplot-plotin siapa yang nanti di sekretaris umum siapa yang di bandara umum gitu gitu kita kita akan bantu dulu di pembentukan ketua umum gitu next boleh mas ngeplot cukup ya atau ada lagi ok formation of the general oh ya ok formation of the general share election team and ICC share person selaku teknik di ICC admin provide opportunity ok jadi ini bapak ibu sekalian kita malam ini besar harapan goalnya yang sekarang gak mulut-mulut kita butuh bantuan untuk mulai siapa saja yang berkenan dan terbuka untuk membantu kami jadi panitia untuk pemilihan umum ketua eh pemilihan ketua umum sorry pemilihan ketua umum untuk ICCI jadi kita bentuk dulu panitianya pemilunya siapa saja nanti telah terbentuk di dalam panitia tersebut akan ada eh diskusi teknis bagaimana sih teknisnya atau sekarang juga bisa kalau teman-teman ada insight nih ada insight buat kita ada advice buat kita nih kira-kira benar-benarnya bakal begini nih oh bisa lewat google form nih oh bisa polling aja nih oh bisa lewat apa jadi teman-teman bisa lewat web atau apa teman-teman yang punya ide teknis silahkan banget nanti silahkan open meet dan diskusi bareng kita gitu next boleh mas ah ya oke kita kenalin dulu ICCI admin dari tim bihan ICCI jadi yang pertama ada Pak Tristioto selaku founder disfiles terus kemudian ada Pak Deguh Joko malam ini bergabung ya oke Pak Deguh Joko terus kemudian ada Pak Omar Perpatih kayaknya beliau lagi ada agenda malam ini tiba-tiba gitu kemudian ada Pak Mohamad Sok ya setelah itu ada Pak Rizal Mokin setelah itu ada Pak Triadi Tanugdaha setelah itu ada saya ada Panofan Biavilion ada Pak Alvin Alhamda terus kemudian ada Pak Fajuan jadi sementara kejauh ini kita masih berjalan dengan game kecil admin kita dan nantinya kita tetap sangat terbuka gitu kayaknya kita bisa udah mulai bisa masuk ya oh iya oke ICC Social Media ICC Social Media Instagram kita ada di ICC underscore SQ ada di sempet saya singgung asisi underscore SQ terus kemudian terus ada di Civil Arts Hub terus kemudian seperti yang ditampilkan ada di Civil Arts yang kita tahu ada Twitternya Mas Triadita ada Facebook dari punya Pak Iwal nih DTS Sipil dan DTS Apps itu ternyata ini ada buatnya teman-teman jadi teman-teman yang belum yang belum tercoba coba dibuka dari DTS Apps itu ada banyak buat nyitung inersi ya buat nyitung material coba di kulit-kulit ya jadi itu adalah pemamparan singkat dari kami dari ICCI ICCI jadi di dalam program yang terakhir adalah first kayaknya kita sudah bisa mulai masuk ke gue berdiskusi nih ya Pak Navan kita ada goal apa tadi ada goalnya adalah pembentukan panditia ya gitu atau sebelum masuk ke pembentukan matinya mungkin teman-teman ada yang punya tanggapan dari sekian banyak yang sudah kita coba paparkan mungkin dari program atau ada yang mau diskusi dulu monggo silahkan open open mic monggo coba kita lihat yang join siapa aja nih oke ada Pak Alvin diatas ada Pak APS APS Alfa Dinovan ada Pak monitor ada Pak Arul ada Pak Binsar silahkan Pak jika ada tanggapan open mic monggo ada Pak Dimas ada Pak Rizal ada Pak Fajar boleh silahkan kalau misalnya ada yang mau diskusi kita terbuka malam ini belum Pak Ajar oke oke silahkan oke Pak Binsar oke Pak ada Pak Fajrai ada Pak Ajar Panoguni panoguni bener bener semoga bener maaf kalau saya salah Pak Ajar boleh Pak Bapak Bapak Ajar ya boleh boleh Pak kalau misalnya mau diskusi kita ada pembentukan panitian ada Pak Indra ada Pak Indra boleh Pak Pak Indra monitor kapa halo Pak Indra oke ada Pak Hengci muliawan ada Pak Heri Susanto ada Pak Indra Setiawan ada Pak Ibuah Ramadan ada Insinyur Ahernadi Pak Hernadi monitor Pak ada Pak halo oh oke ada saya ikut aja boleh Pak ikut juga boleh boleh ikut ikut silahkan diskusi Pak kita butuh saran dan masukan nih kita mau bentuk panitian dulu sebelumnya nih buat pemilihan ketuamu kita sangat senang nih kalau misalnya Pak Heri mau mau open mic beripun Pak ada tanggapan oke oke belum ada tanggapan oke selanjutnya ada Pak Muhammad Muhammad Ali Muhammad Ali Hussain Muhammad Ali Hussain telepon Pak mau open mic mau coba diskusi bareng kita Halo Pak Muhammad Ali Hussain Pak Rafi Artman Siddiq Paronin ada Paronin Paronin Halo Pak oke ini ada jawaban ada Pak Saifuddin ada Pak Deddy Sutopo ada Pak Deddy Sutopo ada Pak Deddy Sutopo Pak Deddy oke kita lama gak ini ya lama kita gak kelihatan ya sebelumnya nih teman-teman sebagi informasi sempat dulu itu Pak Tegu Pak Tegu itu oke skup termasuk pembahasan soal estimat oke Pak Tegu Pak Tegu ngingetin Mas Tegu Mas Tegu Mas Tegu Mas Tegu Pak Deddy Pak Deddy gimana nih Pak Deddy Mas Tegu apa yang Tegu kemarin apa ya eh foundation genset ya kalau gak salah oke ini ada pertanyaan dari Mas Arung nih skup termasuk pembahasan soal estimat interiarsitu kan ya seharusnya sih tapi kayaknya lebih ke sipil-sipil lagi maaf padahal gue sakit skup termasuk pembahasan soal estimat ya soal estimat kita juga disipil juga sering estimat kita taruh soal interior ini mungkin interior yang based on non-structural ya tapi biasanya mungkin kalau misalnya gak tau ya mungkin nah ini atau ini kita coba lebar nih ada 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 dari Pak Arul skup termasuk pembahasan soal estimat interiarsitu kan ya kalau misalnya teman-teman ada yang mau menanggapi boleh kita terbuka ini ada ada pertanyaan nih dari Pak Arul silahkan yang mau mau open discuss nih maaf aduh gue sakit ngelupanya suara diimut oleh host wey mas host yuk bantu Pak Deddy nya di open nick ayo Kak Nova silahkan Kak bantu Pak Deddy nya di open mic halo selamat malam iis keluar suaranya juga Pak Teddy sehat Pak alhamdulillah sehat alhamdulillah belum apa-apa udah ditagi sama Pak Teddy tuh sesion ke-2 ya itu saya saya minta maaf banget apa namanya kondisi beberapa bulan hampir 2022 kemarin itu sangat hektik sekali ii hektik sekali alhamdulillah kalau misalkan sudah mulai senggang dan ini apa namanya eh pikirnya sudah selesai insyaallah untuk sesion ke-2 ya insyaallah alhamdulillah ini berarti kita nih ada nih benar-benar topik nih Pak Teguh buat workshop discussion nih Pak Teddy hehehehe oke Pak hadir dong cepat aja oke oke jadi Pak Teddy nih kita lagi ini Pak jadi kita ada pemilihan ketua mau punya rencananya Pak Teddy nih ada pandangan gak kalau misalnya mau gue menjadi panditia ii kalau untuk apa namanya untuk panditia ya mungkin kalau dari sisi saya bentuknya organisasi seperti ya taruh lah kita punya pandangan seperti organisasi organisasi lainnya ya mas ajar ya boleh kalau menurut saya sih lebih baik itu dari sisi sisi apa namanya sisi keterbukaan terus kemudian dari sisi proses publikasi suatu informasi terus kemudian terkait apa namanya terkait kesatuan dan apa namanya kesenangan antara anggota itu itu bisa dihidari mas ajar bisa dihidari mas bisa dihidari mas karena kan kalau saya melihat itu kan istilahnya itu kan ada istilah senioritas ya mas ya lanjut karena belum tentukan istilahnya ya maaf kalau misalkan saya ini kan masih awal mas ajar mungkin dari beberapa senior itu kan istilahnya itu mungkin mereka mereka itu kan dia apa ya mungkin ya itulah itu kan ilmu basic masa sih ilmu pertanyaan seperti itu enggak masa sih harus saya jawab gitu oke mungkin alangkah baiknya hal-hal yang seperti itu bisa dihidari ya terhadapannya untuk ICC ini asik sepertinya itu keresahan kita semua sih pak juga berapa ih siapa nya ada yang join nih ada yang nama ini enggak ya selain pada di oh pada dia aja oke lanjut pak karena istilahnya itu kan kita kan generasi itu kan setiap tahun itu kan tumbuh yang baru ya mas ya betul betul pak karena kan belum tentu ilmu apa pengetahuan antara saya yang lulusan tahun 2015 dengan lulusan tahun 2008 itu kan belum tentu pengetahuannya itu betul pak dan tentu senior itu kan karena pasti lebih eh tau dibanding yang eh muda daripada eh senior tersebut istilahnya itu ya lebih baik meskipun itu adalah pertanyaan basic tetap di responsi mas tersebut makanya kemarin tuh awal itu kan untuk asisi itu itu kita inginnya yang sendir juga enggak apa ya enggak ragu buat jawab yang enggak ragu buat tanya jadi se basic apapun pertanyaannya ya kita berusaha untuk bantu menjawab jadi besar harapan diskusi panelnya bakal dan itu pun juga jadi jadi fleksi program kita yang akhirnya eh kita bikin mentoring program dari sama Pak Triadita Lugerah gitu betul betul pak setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Teddy barusan nah itu pak karena kita semua setuju kita tuh sekarang butuh bantuan untuk tim pemilihan ketua umum dulu pak jadi kita nanti biar geraknya teratur tuh gimana Pak Teddy ini terkait usulan ketua umum ini aja dulu pak apa namanya tim pemilihnya dulu belum belum ketua umumnya dulu tim pemilihnya dulu jadi kita kan perlu prepare nih teknisnya bakal gimana terus pemulihan atau temen-temen yang lain selain Pak Teddy mau mau ningbrum silakan open jadi apa tadi ya teknisnya bagaimana terus kita mau persiapkan tanggal berapa dari sekarang terus kita mulai sebar undangan kita mau cari kandidatnya siapa saja yang memungkinkan untuk misi posisi ketua umum tersebut nah itu kita bentuk timnya dulu gitu gitu berarti dari sisi kepanagiaan dulu ya mas betul pak kalau misalnya malam ini kita tentukan agak berat sepertinya apa Pak Didi mau menjalankan diri aduh saya masih anak ya Pak mungkin saya yang senior-senior nih kalau saya melihat itu kayak ada Pak Tri kan ada Pak Iwal ada Pak Teguh mungkin mereka ini malah itu terus ada apa Adita juga ya ini cocok juga ini oke ini ada Pak Wahyu ya sorry tadi Pak tadi saya potong silahkan kalau ada yang mau disampaikan ya mungkin Pak silahkan ini saya kan baru bergabung nih dengan apa ICG Alhamdulillah yang baru bergabung si Pak mau gak Pak jadi memang belum begitu familiar nih saya nih dengan berbulat kita nih Pak ya kita juga baru Pak ini saya ada sedikit pertanyaan ini kalau saya perhatikan di beberapa waktu ini setelah saya bergabung kan lebih mengarah ke edukasi ya Pak ya mengarah ke edukasi pembimbingan dan sebagainya nah ini rencananya planning kita ke depan nih ada aspek entrepreneurshipnya atau memang kita lebih fokus di edukasi dan ini ya Pak pembimbingan Pak ya ada Pak harusnya ada jadi itu tadi jadi tahap awal ya tahap awal yang kita bisa yang kita sudah mulai lakukan adalah memang edukasi dan kita ada sosial media konten tadi ya baik di Youtube baik di baik di sorry Twitter baik di Instagram kita yang sudah jalan sementara itu 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 dulu tapi kita juga tetap bikin program bergulat program kayak gitu untuk yang kewirausannya ya sorry nah itu sempat di first conference ya Pak mungkin kalau misal Pak Wahib baru join kemarin kita sempat sempat diskusikan kalau misalnya kita bentuk satu badan baru yang nanti juga tidak menurut kemungkinan kita bisa melakukan kerjasama bersama Pak kerjasama bareng Pak jadi kalau misalnya memang ada proyek yang memang apa ya bahasanya bahasanya teman-teman disini becaan ya Pak ya teman-teman di Stanford becaan ya itu bahasanya juga itu sangat-sangat terbuka untuk itu Pak yang penting yang kita lakukan tidak keluar dari kode etik jadi saat ini prioritas kita untuk sampai arah sana kita perlu pembentukan dulu ini siapa sih ketua umumnya jadi kita enggak badan badannya ini enggak jalan-jalan sendiri nih gitu jadi sebelum jauh ke pembentukan eh saya pemilihan ketua umum kita perlu bantuan dari yang malam ini deh yang enggak perlu yang lain dulu yang malam ini deh oleh dari pertama nih ada Pak Wahib ya sampai sampai yang kalau di list saya kita butuh bantuan untuk mulai bentuk panitia dulu Pak kita bentuk bantuan untuk panitia dulu panitia pemilihan ketua umumnya dulu entah nanti ketua umumnya akan kita ambil dari dalam partisipan atau di luarnya nanti kita akan bikin undangan teknisnya bagaimana yang penting malam ini goalnya goal pendeknya adalah kita terbentuk tim panitiannya dulu gitu Pak Wahib kurang lebih oke ya soalnya miris saja sih ya artinya ya kita sedikit silahkan silahkan ya saya melihat di dunia konstruksi di dunia kita ini di terutama di sisi entrepreneur nya gitu ya itu kita komunitas sipil itu lebih banyak menjadi worker gitu lebih banyak menjadi worker nggak tahu kenapa gitu kok jiwa entrepreneurship nya nih orang-orang sipil nih anak-anak sipil nih mereka hanya berpikir mungkin kita kena terlalu ilmu pasti kali ya oh yang pasti pasti tapi saya lihat seperti itu miris saja gitu loh ya sementara entrepreneur-entrepreneur di bidang kita sendiri aja itu malah justru orang yang sebenarnya tidak kompeten gitu di bidangnya gitu betul Pak betul Pak kenapa kita tidak mengarah ke sana gitu kita sebagai entrepreneur nya gitu gitu aja sih Pak sebenarnya gitu kayak kemarin saya agak tertarik juga mungkin ya kita bisa sharing-sharing lah gitu kan seperti apa sih kita memulai sesuatu gitu kan memulai suatu usaha atau bagaimana seperti itu mungkin Pak sementara boleh Pak mungkin nanti kita bisa bikin sesi khusus buat Pak Wahyu ya sering gitu terbuka banget untuk itu Pak jadi memang ya seperti yang kita tahu ya untuk kecilan bahasa jadi banyak orang yang non-engineer itu juga pingin main di dalamnya tapi ya memang tugas kita bersama Pak semoga dengan ICCI ini ada bisa menjadi motivasi buat teman-teman sekalian nggak nggak apa ya nggak cepat berpuas diri ya sampai di level engineer gitu jadi bisa nanti misalnya kayak di sarannya Pak Wahyu bisa sampai di level entrepreneur which is good very good Pak oke apa Pak silahkan yang lainnya mau gitu adakah yang lain yang mau speak up nih dari start tempat kelewatan silahkan diambil kembali ada Pak Tri masuk Pak Ajar ada Pak Tri oh boleh boleh silahkan silahkan Pak Tri oh iya boleh Pak Tri lagi ini ya angkat tangan nih boleh Pak silahkan iya selamat malam Pak Ajar terimakasih Pak Tri terimakasih banyak Pak Tri selamat malam juga buat teman-teman lainnya jadi saya sedikit memberi untuk memperjelas saja jadi jadi supaya tidak teman-teman semua disini yang malam ini gabung tidak salah paham dengan komunitas kita jadi awal mulanya komunitas kita ini kita buat ini kita tidak mau munafik jadi memang arah kita ini ICC ini komunitas ini kita ingin mengumpulkan semua civil engineer di satu komunitas teman-teman mungkin di luar sana bisa dilihat ya kita ada komunitasnya untuk elektrikal ya kalau tidak salah itu Indonesian Community Electrical Engineer ya ICI ya kemudian ada juga komunitasnya teman-teman piping kemudian ada juga komunitasnya teman-teman yang ada di geoteknik sama di jembatan kita ini yang disipil ini belum ada jadi kita ini semua masih berjalan dengan sendiri-sendiri dengan gaya style-nya masing-masing dengan gaya style-nya mungkin bisa dibilang dengan cara senioritasnya jadi kita ini belum ada nih yang mengumpulkan teman-teman civil engineer di luar ini dalam satu wadah ya nah jadi kembali lagi komunitas kita ini seperti visi dan misi yang tadi udah dijelaskan jadi kita ini ingin mengumpul ini kita kumpulkan semua teman-teman civil engineer di dalam satu komunitas kita tujuannya itu kita ingin sama-sama nih yuk kita bangun kita develop bareng-bareng supaya komunitasnya kita ini bisa memberikan semua edukasi jadi bener arahnya itu kita lebih ke education sih ya jadi seperti program-program ICCI yang tadi kita yang sudah dipaparkan sama Mas Azhar ya jadi itulah program kita yang dalam waktu dekat cuman kalau dari teman-teman member disini ada yang bertanya ada gak sih nanti dari komunitas ini akan menghasilkan satu produk atau sesuatu yang mempunyai nilai ke kita ke kita lagi sih mungkin dalam bentuknya mungkin nilai itu misalnya uang atau project ya bisa menghasilkan keuntungan atau profit ke kita jawabannya ya ada itu mungkin jangka panjang Pak tapi ini untuk jangka pendeknya kita ingin mendevelop komunitas kita ini supaya settle Pak kita punya ketua umumnya kita punya ketua kita punya sponsornya kita punya penggeraknya jadi komunitas ini menjadi besar Pak setelah menjadi besar tentunya nantinya akan menghasilkan juga profit untuk kita semua profit itu kan gak sekedar cuman apa ya uang gak mungkin ini menghasilkan sesuatu proyek buat kita menghasilkan proyek untuk kampanye lain dan seperti itu ya atau menginfokan nih ada proyek yang bisa dikerjakan bareng-bareng seperti itu sih jadi untuk itu jangka panjang sih kalau kita berbicara oh komunitas ini kedepannya kita pengen bisa menghasilkan sesuatu lah apapun itu untuk kita itu kita gak mau nabi kita ada niatan kesana semuanya pasti berharap lah di member ini ya kita ada kita kesana ada cuman itu jangka panjang Pak tapi jangka pendek ini sekali lagi ICCI ini masih kecil Pak baru aja dibuat kita kan bergeraknya semua temen-temen udah tau ya dari StartPro Indonesia ya yang kesaharan cuma dipakai untuk tanya-tanya terkait software tapi sekarang arahnya udah melebar kemana-mana nih alhasil alhasil kita kumpulkan jadi satu supaya lebih general lebih dinamis kita diskusinya jadi gak hanya bagi-bagi apa bagi-bagi informasi proyek atau apapun enggak tapi kata buat lebih general lagi lebih dinamis lebih banyak lagi yang akan kita diskusikan jadi yang perlu dipahami sama temen-temen semuanya sekali lagi ICCI ini ibarat kata kalau saya ibaratkan tuh seperti beton Pak fresh beton ya fine agregat cross agregat air semen additive ya jadi satu di mixing ini baru jadi fresh beton ya Pak nah sekarang nih setelah fresh betonnya jadi mau saya delivery Pak mau saya delivery kemana-mana nih ke siapa ke temen-temen civil engineer ya ke temen-temen construction engineer ke proyek-proyek yang ada di Indonesia bahkan kita pengennya tuh go international juga Pak nah go international di mana tadi udah dijelaskan divisi misi kita tadi ya jadi jadi dengan yang baru ini saya ngumpulin satu dari beberapa member dari dunia teknik dari temen-temen dari fanspeknya dunia teknik sipil kemudian dari Mas Trey Adhita kemudian dari Sivil and Herb dan beberapa partisi mereka mau ngebantu jadi satu jadi satu komuniti harapannya sih komuniti ini bisa lebih besar dan bisa apa menghasilkan manfaat sih untuk kita semua tapi kalau ditanya arahnya kemana memang sebenarnya di 50 di sekitar 60 sampai 70 persen kita lebih di edukasi siapa kita mengedukasi temen-temen civil engineer baik itu yang udah senior baik itu masih middle ataupun yang baru fresh graduate bahkan ada mahasiswa teknik sipil pun ada juga gabung di grup ini di komunitas ini memang arahnya kita lebih banyak untuk mengedukasi mereka nah untuk mengedukasi itu apakah hal yang salah enggak jadi justru itu suatu misi besar sih buat kita semua supaya temen-temen nih cara pandangnya tentang teknik sipil tuh enggak cuman apa ya enggak cuman pendek lah teknik sipil tuh luas dan kompleks ya kalau kita pelajari lebih detail enggak cuman sekedar menghitung ataupun membangun bangunan building hikers building enggak kalau temen-temen bilang eh sipil itu cuman bangun building 50 lantai enggak sipil cuman bangun jembatan enggak sipil cuman bangun kilang minat enggak sipil tuh kompleks semua disiplin tuh ada disiplin kalau saya bilang kimia kita ada disiplin ada disiplin ya kemudian kita bertanya tentang equipment perlu sipil pak ada disiplin juga kita perlu mempelajari juga itu mechanical kemudian kita berbicara terkait misalkan peping ada sipilnya juga pak semuanya ada disiplin pak jadi jadi temen-temen yang perlu diketahui memang kita komunitas ini lebih banyak sih untuk edukasi jadi dalam lingkup kecil dan baru ini saya sangat besar harapannya buat temen-temen semua ini kan sebenarnya ini kan harapan dari temen-temen kemarin ya supaya komunitasnya itu lebih besar programnya lebih jelas dan continue gitu ya jadi melalui komunitas yang sudah dibuat ini saya besar harapannya dari temen-temen semua ini bisa sama-sama untuk ngebangun komunitas ini supaya lebih besar mungkin bisa dirasakan ya di beberapa komunitas luar sana mungkin ada ya beberapa agak canggung diskusinya pun gak aktif ada kawan bertanya pun gak di gak di jawab dibully ya nah di komunitas ini enggak kita akan akan lebih terbuka ya ke temen-temen semuanya terus silahkan bertanya baik itu pertanyaan basic pun akan kita layan dan cuman sekali lagi yang mau saya sampaikan ke temen-temen semua ICC ini masih baru jadi kita ini sebelumnya ini saya berjalan sendiri dan sekarang udah dibantu berkolaborasi sama Civil Hub sama Transpectnya Dunia Teknik Sipil kemudian sama Triadita dan beberapa partisi kita berkolaborasi makanya saya bilang kita ini masih seperti beton yang baru di mixing ya antara fine agregat post agregat kemudian ditambahkan semen ditambahkan air kita di mixing nah baru nih setelah menjadi fresh concrete fresh beton ini mau kita delivery yang kita delivery apa? edukasinya Pak selain edukasi bimbingan yang tadi kita ada program namanya mentoring ya setelah itu apalagi mau kita delivery setelah edukasi sama bimbingan masih banyak informasi sharing semuanya akan kita delivery ke temen-temen civil engineer yang ada di komunitas kita yang terakhir kalau oh setelah semuanya ter-delivery kita ingin membuat suatu project yang bisa kita kita kerjakan sama-sama dan menghasilkan keuntungan buat kita semua itu mungkin akan jangka panjang Pak sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga di grup ini sebenarnya sudah berjalan juga ya beberapa kita ada dengan cuman agak tertutup ya kita kalau kita nyebutnya becakan lah kita sebenarnya jalan kok becakan itu cuman sebenarnya hanya antara perorangan ya misalkan saya dengan si A atau si A dengan si B sebenarnya berjalan sih itu kita ada lah cuman kalau lebih fokus supaya komunitas ini menghasilkan suatu project dan menghasilkan keuntungan mungkin itu jangka panjang Pak karena itu tidak mudah Pak bikin perusahaan itu sebenarnya nggak mudah bikin apa ya bikin untuk mendapatkan proyek itu pun juga nggak mudah ya terus intinya apalagi dengan menggunakan sebuah komunitas yang besar seperti ini ya Bu ya ini masih kecil sih maksudnya dengan orang yang banyak melibatkan orang banyak sebenarnya itu nggak mudah cuman makanya yang saya arahkan di komunitas ini lebih banyak ke edukasi jadi buat teman-teman semua saya sarankan nggak usah malu gengsi untuk untuk bertanya bertanya tentang semua semua edukasi yang ada di sipil ya baik itu masalah teknikal masalah isu-isu di proyek ataupun teman-teman tanya masalah butuh pekerjaan silahkan Pak ditanyakan di komunitas kita mudah-mudahan praktisi-praktisi kita ini bisa mau bantu terus sipil itu apakah harus hanya engineering aja di komunitas ini nggak kita nggak cuman membahas engineering kita juga membahas masalah construction terus construction itu apakah cuman pengen bangun aja nggak construction itu luas construction itu kita ada namanya planning and controlling scheduling estimating itu juga itu bagian dari construction bagian dari sipil monggo ditanyakan teman-teman menghitung sebuah productivity suatu proyek atau menghitung sebuah manpower suatu proyek menghitung berapa pekerja yang dibutuhkan itu juga disipil monggo ditanyakan jadi yang perlu saya tepankan disini buat teman-teman kita ICC ini masih baru jadi kita butuh bantuan kawan-kawan semuanya jika ingin menjadi komunitas kita besar dari kita dari kita semua dan kembali lagi untuk kita semua ya intinya sih kita butuh bantuan dari teman-teman semua monggo dipersilahkan kita jujur kita sedang mendevelop ADART ya Mas Azhar ya kita lagi mendevelop ADART organisasi harapannya sih nanti ada partisi-partisi disini yang mau bergabung di organisasi tersebut kemudian bisa kita bawa nih ICC ini supaya lebih solid badannya terbentuk kedepannya pun untuk mendelivery misi-visi misi kita yang tadi itu lebih mudah untuk jangka pendeknya tadi seperti program program tadi yang udah dijelaskan sama Mas Azhar kita ada workshop Insya Allah workshop itu akan kita buat sebulan sekali atau dua kali dengan beberapa materi bermacam-macam isu materi Insya Allah itu akan bermanfaat banget sih buat teman-teman semuanya ya kemudian tadi juga ada apa namanya mentoring ya mentoring ini sebenarnya berguna banget buat adik-adik yang masih kuliah yang lagi skripsi ataupun yang baru aja lulus itu kita mentoring yang tadi kata Pak Wahyu kan teman-teman jiwanya nih masih jiwanya nih jiwa pekerja gitu ya ya jadi kalau kita mau menjadi entrepreneur lulus mau langsung jadi entrepreneur itu ya nggak nggak apa nggak begitu saja ya ada proses nih ya sebenarnya untuk menuju entrepreneur itu ya kita punya jiwa apa kita ingin menjadi entrepreneur tapi nggak punya ilmu ya omong kosong gitu kan ya kita pengen jadi entrepreneur tapi nggak punya apa nggak punya pengalaman di luar ya apalagi di bidang sipil ya ya omong kosong juga apalagi kita cuma punya ilmu lulusan baru kuliah kuliah itu kan baru teori aja ya paling 70% kalian dapat teori 30% praktek itu pun praktek di lab sama PKL di lapangan saya rasa itu itu pun kurang lah kalau kita pengen langsung terjun ke entrepreneur kita perlu bimbingan lah disinilah mentoring ini kita perlukan pak jadi nanti mentoring ini akan dibimbing oleh salah satu prakteksi yang udah pengalaman jadi nanti untuk menggali potensi adik-adik ini yang baru lulus nih adik-adik ini passionnya dimana adik-adik ini apa terima interestnya dimana interestnya kalau saya mau kerja dulu baru bikin perusahaan oh saya mau bikin perusahaan eh kerja dulu mau bikin perusahaan tapi saya terakhirnya perusahaan misalnya di bidang fabrikator steel fabrikator oh saya pengen bikin perusahaan di konsultan oh saya pengen kerja dulu di kerja di sipil tapi di oil and gas oh saya pengen kerja di sipil tapi di jembatan nah di program apa namanya mentoring inilah tujuannya visinya tuh nanti kita mentoring nih teman-teman adik-adik yang baru lulus nah ini arahnya apakah adik-adik aja yang baru lulus ini juga nanti teman-teman yang udah bekerja 2 tahun 3 tahun silahkan gabung ini sangat bagus banget nih mentoring ini jadi ini untuk menggali potensi teman-teman karena teman-teman yang masih muda-muda nih perlu kita mentoring jadi dia itu interestnya mau kemana interestnya apakah saya pengen kerja sampai 5-6 tahun lagi ingin cari modal dulu saya pengen saya pengen kerja 2 tahun setelah itu saya mau menjadi apa namanya pengen buka perusahaan sendiri itu juga bisa nanti akan kita gali potensinya jadi ada toolsnya ada equipmentnya ada toolsnya ada bimbingannya ada arahannya dengan jelas jadi ini sangat salah satu program yang sangat menarik yang nantinya akan di lead oleh Pak Tri Adhita ya mungkin teman-teman sudah tahu lah Pak Tri Adhita sendiri beberapa tweetnya sendiri sempat viral di beberapa media masa Indonesia salah satu di Jakarta ya sempat masuk di media masa jadi saya rasa dari beberapa orang-orang yang bantu ini insyaallah ini akan menjadi manfaat sih buat teman-teman jadi sekali lagi visi misi misi-misinya ini yang sudah dikobarkan tadi kita lebih arahnya lebih mengedukasi kawan-kawan semua untuk jangka pendek dan panjang ya cuman untuk seterusnya untuk menghasilkan sesuatu proyek mungkin itu ada peluang peluang itu ada cuman nggak akan secara cepat gitu nggak itu mungkin jangka panjang karena kita sekali lagi kita ingin ngebentuk badannya dulu jadi di malam ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan jadi besar harapannya buat teman-teman di sini malam ini yang gabung di konferensi ini ada 29 orang ya sebenarnya komunitas kita ini sekitar 128 member yang udah gabung dari 128 itu beberapa ada yang bekerja di dunia konstruksi ada yang di pertambangan ada yang di olinkas ada yang di hikes building ada yang ahli geoteknik ada yang ahli struktur ada beberapa yang bekerja di construction site di job site kemudian ada beberapa yang punya perusahaan juga komisaris di sini dari 129 member yang gabung tuh kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan sih saya besar harapannya 129 member ini bisa membantu membesarkan ICC ini supaya badannya cepat terbentuk dan bisa segera mendelivery program-program kita misi-misi kita ke kawan-kawan semua terutama untuk teman-teman civil engineer yang ada di Indonesia paling itu sih yang bisa saya sampaikan Pak Azhar dan teman-teman semuanya besar kecilnya saya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian saya minta aja sih monggo saya kembalikan ke Pak Azhar Halo Halo Pak Azhar Pak Novan ini sepertinya Pak Azhar masih diskonek sebentar ya Pak iya atau udah tidur kah waduh harusnya saya dulu saya monggo monggo Pak Patri iya mau izin bisa menanggapi sedikit lah artinya gini yang saya maksud dengan entrepreneurship itu bukan berarti dalam tanda kutip kita mencari laba bukan artinya gini yang saya maksud karena ini adalah edukasi selama ini kan saya lihat itu lebih ke tekniknya lebih ke teknik sipil artinya gini apakah ada aspek-aspek entrepreneurship dalam atau entah itu di divisi kah atau apa gitu ya yang memberikan edukasi tentang entrepreneurship sendiri seperti itu karena jiwa entrepreneurship itu juga harus dipupuk dari awal bukan berarti kita harus nunggu sampai oh punya modal artinya gini memulai menjadi entrepreneur itu bukan bukan hanya berbicara modal bukan hanya berbicara pengalaman tapi jiwa yang sudah dipupuk dari dari awal artinya mungkin ada sesi atau ada divisi atau ada apalah kelompok kerja atau apa yang memang memberi juga edukasi tentang oh seperti ini loh entrepreneur di dunia kita kan seperti itu sebenarnya yang saya bilang tadi saya miris aja melihat kondisi di dunia kita karena justru di dunia kita itu para entrepreneur-nya lebih banyak yang malah tidak mengerti sama sekali tidak mengerti sama sekali teknik bahkan tidak mengerti sama sekali apa itu bangunan gitu kan kenapa kok kita tidak tidak memberi edukasi kepada teman-teman kita atau adek-adek kita lah kita bicara adek-adek ya ini loh seperti ini kalau kita mau apa namanya memulai suatu usaha atau memulai suatu menjadi seorang entrepreneur kan begitu ya artinya bukan kita mengharapkan bahwa oh dalam hal itu kita sudah mendapatkan suatu laba gitu yang enggak juga karena ini kan komunitas ya komunitas itu adalah organisasi nirlaba ya ya seperti bahwa bilang kalau memang ada asongan kalau bahasa kami asongan antara personil masing-masing personil itu sih monggo saja gitu tapi saya yang tadi saya pertanyakan ke Pak Ashar ya itu ada gak sih aspek atau divisi atau apalah gitu di di yang memang mengarah ke entrepreneurship seperti itu mungkin Pak Tri jadi jadi begini Pak Wahyu yang perlu diperjelas kalau terkait edukasi entrepreneur seperti yang saya kembalikan tadi di program kita ini kita ada program namanya mentoring Mbak jadi di program itulah ya nanti penyampaian-penyampaian terkait mentoring terkait menggali potensi diri sendiri saya ini passionnya kemana ya karena kita ini mengedukasi seseorang tapi passionnya itu gak disitu kita seperti apa ya kita saat ini saya gak tahu nih teman-teman di komunitas ini ada 129 orang dari 129 orang ini saya tidak tahu passion mereka itu dimana nah untuk untuk mengetahuinya itu kita ini makanya kita buat kita bentuk namanya program mentoring di situ nanti akan ada toolsnya seperti yang tadi saya jelaskan kita gali dia ini potensinya arahnya kemana ya kan setelah kita menggali baru kita ke edukasi oh kalau memang dia arahnya entrepreneur kita edukasinya sebagai entrepreneur jika dia arahnya passionnya adalah ke engineering berarti kita edukasinya di engineering jadi seperti itu Pak kemudian ngomong-ngomong soal entrepreneur atau wirausahawan ya mungkin ya sebenarnya kita sendiri teman-teman disini mungkin yang sudah kuliah lulus S1 saya yakin mungkin di pada jenjang kuliahnya sendiri edukasi itu pun juga sudah dilakukan dari kampus masing-masing mungkin ada mungkin beberapa SKS kalau nggak salah ada dua SKS mata kuliahnya kewirausahaan disitu juga edukasi juga dilakukan dari kampus masing-masing nah di komunitas kita edukasi itu kembali lagi akan kita coba buka yaitu ICCI mentoring nah itulah program 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 dekat kita saat ini yang pertama tadi kita ada ICCI workshop yang kedua ada ICCI mentoring yang sudah tadi disampaikan Pak Azra jadi terkait pertanyaan Pak Wayu kalau ditanya ada nggak edukasi itu ada Pak cuman ya kita akan menggali dulu Pak potensi teman-teman yang sudah daftar ini passionnya kemana jadi supaya sasaran itu lebih tepat arahnya lebih tepat jadi kurang lebih seperti itu Pak Wayu dan dan terkait apa sumber-sumber untuk entrepreneur yang edukasi siapa nanti akan kita bantu kita ada namanya podcast tentunya kita akan beberapa senior praktisi di sini akan membantu kita untuk mencarikan narasumber-narasumber beberapa narasumber yang bisa membantu kita juga sih tentunya mungkin ya Pak Azra ya saya pikir bagus juga ini apa namanya program-programnya ya ya mudah-mudahan lah insya Allah bisa kita bersama kita besarkan ini komunitas kita sesuai dengan tujuan kita mendirikan apa mengumpulkan teman-teman di dalam komunitas ini monggo Pak Azra dilanjut iya iya boleh boleh jadi kalau kita malam itu tadi Pak kita balik lagi bisa pembentukan panitia dulu gitu gimana baiknya Pak Novan atau mungkin kita mulai bisa list ya kita tanyain satu-satu gimana Pak Novan saya butuh saran di Pan atau Patri mungkin ada cara soal ini sebaiknya gini Pak Azra ya boleh ini kan kita ingin mencoba ngebentuk badannya dulu Pak nah sebelum kita perbicara panitia mungkin Bapak sampaikan dulu ke teman-teman nanti bentuk badan organisasi yang mau dibuat itu seperti apa jadi teman-teman tahu posisi-posisi apa yang kita butuhkan saat ini nah setelah kita tahu baru nanti kita bentuk panitia pemilihan untuk menempati posisi-posisi tersebut saya rasa teman-teman disini pun kalau ditanya ayo bentuk panitia saya rasakan teman-teman juga belum tahu ya panitia apa yang mau dibuat mau dijari apa posisi apa aja yang akan diisi saya rasa sih mungkin malam ini saya rasa cukup sih menyampaikan visi-visi dan program ICCI ke teman-teman member disini jadi mereka arahnya jelas ini ICCI ini programnya ini mau kemana visinya mau kemana misinya mau kemana dan harapannya sih mungkin jika nextnya nanti dari teman-teman admin bisa menyampaikan juga schedule-schedule apa sih dalam waktu dekat yang mau di delivery ke teman-teman ICCI ini misalkan oh tadi program terkait ICC workshop di bulan depan kita akan ada workshop ini narasumbernya ini kemudian mentoring di bulan depan kita akan buat pendaftaran siapa aja yang ingin gabung di ICCI mentoring ini ya mungkin mungkin itu dulu sih Pak sama nanti di-share juga untuk badan organisasinya seperti apa kemudian draftnya ada ART nya juga nanti di-share juga ke teman-teman jadi arahnya itu lebih jelas jadi badannya ini segera terbentuk dan arah tujuannya pun visi-visinya juga segera ter-delivery saya takutnya kalau Bapak mendiskusikan pembentukan panitia teman-teman disini bingung panitia ini apa yang mau dibuat sedangkan mereka kita ini belum tahu ya apa namanya badan organisasinya itu mau dibuat seperti apa kita belum tahu jadi mungkin itu dulu sih Pak iya oke baik Pak Tri terima kasih banyak masukannya betul betul sekali jadi mungkin karena melihat ini sudah mendekati pukul 10 kalau teman-teman yang di WIT juga menuju tengah hari ya Pak mungkin kita cukupkan dulu nanti perkembangan untuk tadi yang sarannya Pak Tri terkait bagan ya bagan kita akan serdimain grup posisi-posisi apa yang perlu dilengkapi posisi-posisi apa dan siapa saja yang berkenan kita akan bantu dari tim admin ya gitu oke 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 jadi mungkin karena malam ini second conference kita sudah sampaikan visi-visi terus programnya apa saja terus kemudian tadi ada diskusi pendek dari Pak Tri dan Pak Wahyu ada juga dari Pak Teddy terima kasih banyak Pak betul jadi jadi mungkin karena yang WIT ini sudah mendekati tengah malam kayaknya ya beda 2 jam ya bener jadi mungkin terima kasih banyak atas partisipasinya terkait perkembangannya nanti keadmitif admin akan sesegera mungkin serba dan apa saja dari pemilihan ketua umum itu nanti kita butuh di posisi apa saja itu kurang lebih Pak Tri dan ya terima kasih banyak partisipasinya teman-teman sekalian Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak mungkin kita cukupkan dulu ya Pak atau berapa nih gitu iya boleh Mas Azhar di-close kita sesi dokumentasi dulu mungkin ya oh iya wah terima kasih sudah diingetin boleh 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 terima kasih Pak Novan jadi sebelum kita live live meeting sebelum kita live meeting ini oke sebelum kita live meeting ini ada baiknya dari 25 partisipan yang masih ada disini kita bareng-bareng dokumentasi dulu dokumentasi dulu nih jadi dimohon berkenan untuk open camera oke terima kasih Pak Novan terima kasih Pak Andika Pak Binsar sudah terima kasih Pak Pak Wira terima kasih Pak ada Pak Wahyu terima kasih Pak Wahyu sudah open camera Pak Vian sudah open camera juga terima kasih terima kasih semuanya selamat malam terima kasih oke oke mau dimulai sekarang Mas Stefan boleh nanti Pak Azhar kasih nanti saya yang fotografi oke oke Pak Novan oke jadi terima kasih terima kasih terima kasih banyak Pak Wira terima kasih sudah bergabung kita dokumentasi dulu Pak oke yang kedua kita hitung lagi dokumentasi dimulai dihitungan ketiga 1 2 3 oke dokumentasi yang terakhir kita hitung dari sekarang dokumentasi akan dilakukan dihitungan ketiga 1 2 3 oke sip oke tiga kali dokumentasi kita sudah lakukan sorry pameran oh iya gak apa-apa Pak terima kasih juga terima kasih sudah menempatkan waktunya bergabung malam ini teman-teman sekalian Pak Wira terima kasih selamat malam terima kasih juga Pak Wira Pak Arul terima kasih banyak Pak Riesel terima kasih banyak Pak Wira terima kasih banyak terima kasih banyak Pak Hendra terima kasih banyak Pak semoga kita bisa lanjut di konferensi ketiga dan nanti selanjutnya update terkait bagian ya tadi ya bagiannya tadi ya kita bisa segera share di main group terima kasih banyak atas waktunya kami ACC team diwakili saya Azar dan kami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih